hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga dalam keadaan sehat walafiat ya baik teman-teman kali ini ada di channel akan sering ke teman-teman tutorial membuat poster tentang COVID-19 di sini kita akan praktekin buat poster protokol kesehatan dan poster double masker atau penggunaan masker ganda baik teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya ya ini dia videonya Bismillahirrahmanirrahim baik teman-teman di sini saya seperti biasa menggunakan kanva web versi mobile nah pertama teman-teman kan harus memilih lembar kerja ya seperti biasa di sini saya gunakan lembar kerja ukuran 3240 x 3240 ini ukurannya saya gandakan dari ukuran Instagram pada umumnya ya dan ukurannya 3240 x 3240 karena apa supaya poster kita saat digunakan itu hasilnya nanti akan lebih bagus jadi enggak enggak buram kalau dikirim dari WA kan biasanya di kompres ya Nah ini enggak akan buram karena dia ukurannya sudah kita perbesar baik dua poster ini akan kita buat kita siapkan satu luar kerja baru Nah untuk poster pertama yang kita buat protokol kesehatan ini kita akan gunakan backgroundnya itu seperti ada binar-binar cahaya Nah tutorial ini sebenarnya sudah saya jelaskan di tutorial untuk editing video ya di sana saya ada jelasin cara membuatnya di sini saya ulang mungkin tapi tidak terlalu detail yang harus teman-teman siapkan adalah satu gambar lingkaran warna putih yang sudah teman-teman hapus backgroundnya ya Nah di sini kita akan menggunakan perempuan berhijab nah keywordnya keywordnya ini bukan mask atau masker tetapi saya carinya hijab ya tapi kalau teman-teman misalnya menggunakan yang tidak berjilbab ini bisa cari mask woman itu banyak muncul dan atau mask aja atau masker itu akan banyak muncul juga ya tapi kalau untuk yang berhijab cari aja hijab langsung gitu ya biasanya pasti ada yang sudah menggunakan hijab Oke untuk keywordnya ini silahkan teman-teman pilih gambar orangnya lalu di sini kita posisikan di tengah-tengah di tengah-tengah dari lembar kerja setelah kita pilih teman-teman bisa mengganti warnanya ya warna ini juga bisa dilakukan filter ya teman-teman ya di kanva klik di ada seperti icon setting di pojok kanan atas itu atau tinggal contoh yang static jadi tidak pada gambar yang bergerak nah ini tadi kita contoh yang juga untuk warna ya kita klik pada warna ini kita klik warna biru jadi yang muncul akan warna biru semua gitu ya Nah sekarang kanvas sudah ada filternya di sini memudahkan teman-teman untuk mencari elemen yang teman-teman butuhkan tanpa harus Scroll terlalu lama Oke seperti saya sampaikan tadi kita akan menggunakan yang hijab ini kita pilih ini ya Nah kita atur posisinya kita besarkan lalu kalau mau diganti warna ada beberapa elemen yang di kanva bisa diganti warnanya ya seperti ini bisa diganti-ganti warnanya tetapi ada beberapa yang nggak bisa jadi teman-teman harus pintar-pintar memilih elemennya sehingga nanti warnanya bisa teman-teman kreasikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya Oke disini kita menggunakan yang ini Oke tinggal diambil warnanya kayak ya selanjutnya kita akan membuat penataan layout tulisannya dalam sebuah poster ya Ingat untuk poster apapun itu sebenarnya tulisannya jangan terlalu banyak dan ingat maksimal tiga font ya maksimal tiga font tiga jenis font Nah dan juga teman-teman harus perhatikan kembali hirarki penulisannya untuk judul tentunya ukurannya lebih besar lalu untuk keterangan yang lebih kecil itu seperti informasi-informasi diberikan itu bisa lebih kecil ya Oke ini seperti ajakan yuk patuhi ini ukurannya bisa lebih besar dan apa yang disampaikan atau judul dari posternya itu juga bisa ukurannya besar tetapi untuk agar lebih menarik teman-teman bisa membedakan font yang digunakan Oke disini saya menggunakan font agrandir ya tadi ya agrandir kalau nggak salah lalu tulisan yang berikutnya teks berikutnya saya akan menggunakan tulisan dengan style handwriting ya jadi kita menggunakan dua tulisan yang kombinasi tulisan yang berbeda jadi ini salah satu trik untuk lebih menarik orang untuk melihat poster yang kita buat Oke disini kita akan ganti fontnya jadi saya menggunakan font banyak sih handwriting teman-teman tinggal klik di kolomnya lalu nanti akan muncul beberapa tipe handwriting nih ya klik disini tuh baru muncul ya jadi kalau teman-teman hanya pilih fontnya aja dia enggak muncul tapi teman-teman harus klik dulu arahkan kursornya ke kolom pencarian makanya nanti akan muncul sudah dikelompokkan oleh kanva jadi teman-teman enggak susah mencari satu persatu tetapi teman-teman tinggal lihat sesuai pengelompokannya ya di sini saya mau menggunakan Bretton nih ya kalau nggak salah atau bisa gunain yang ini nih Mr. Lee ini ya nah boleh gunain yang ini ini tinggal kita besarkan ukurannya ingat tadi karena dia judul tentunya ukurannya akan kita perbesar ya Oke ini posisinya kita letakkan di tengah-tengah di kanvas sudah ada garis bantuan Oke teman-teman ya garis ping yang keungungan itu kalau teman-teman pas di tengah-tengah itu dia akan ada titik-titik sebagai garis bantunya Oke Nah satu lagi terlalu banyak warna juga enggak bagus ya jadi teman-teman usahakan menggunakan dua atau tiga warna aja dan komposisinya itu teman-teman gunakan 60 30 10 jadi warna yang paling nominan itu 60% lalu yang kedua 30% dan sepuluh persen sehingga dia balance ya jadi ada proporsinya begitu juga dengan tulisannya ada proporsinya dan warnanya yang tadi palet color nya jangan terlalu berlebihan sehingga eh dia jadi satu kesatuan ya posternya jadi enggak terlalu banyak warna nah ini tadi tutorial kita membuat benar-benar cahayanya ya jadi dari lingkaran yang sudah kita hapus backgroundnya lalu kita atur kita adjust kita blur lalu kita atur transparansinya baru teman-teman posisikan dimana tempat teman-teman mau meletak memberikan background efek-efek benar cahaya ini ya untuk lebih jelasnya tutorial ini bisa teman-teman lihat di tutorial editing video ya di sana saya ada jelaskan baik teman-teman ini untuk membuat bina-teman cahaya sebagai backgroundnya akan saya percepat ya karena ini sudah dibahas baik selanjutnya setelah backgroundnya selesai yang harus kita lakukan adalah memberikan seperti elemen jadi poster itu kan kombinasi berbagai elemennya ada garis titik gambar tulisan gitu ya nah disini kita akan menggunakan elemen garis teman-teman bisa memilih stylenya ya di kanvas sudah ada pilihannya bagai garis putus-putus yang besar atau seperti titik-titik atau ujungnya lengkung atau rata ujung akhir dan awalnya itu bisa berbeda di kanvas sudah ada pengaturan lainnya jadi disini saya gunakan titik-titik karena ini lebih minimalis dan kita fokus bukan pada elemennya tetapi pada informasi yang akan disampaikan pada posternya oke lalu teman-teman tambahkan teks boleh posisinya di atas atau di bawah garis intinya orang memahami apa yang teman-teman sampaikan dan jangan terlalu menggunakan font yang banyak actionnya ya untuk informasinya gunakan font yang standar aja seperti serif dan serif sehingga pesannya lebih mudah tersampaikan oke tinggal teman-teman letakkan atur nah yang terpenting adalah teman-teman memahami bahwa dalam membuat poster juga ada prinsip seimbangan baik itu penempatan elemen ataupun penempatan informasi jadi usahakan seimbang kiri kanan atas bawah gitu ya jadi posternya menjadi satu kesatuan yang utuh selain itu elemen-elemen yang digunakan juga akan ada perbandingan yang harus teman-teman perhatikan jadi vokal poinnya misalnya pada orang yang memakai masker tentunya dia yang lebih besar lalu seperti tadi pada judul ya jadi tetap hirarkinya harus diperhatikan jarak antara teksnya juga harus diperhatikan di bagian atas bisa teman-teman tambahkan hashtag dan misalnya logo teman-teman di sebelah kanan gitu ya nah ini tambahan elemen lainnya itu tergantung teman-teman ingat elemennya tidak tidak usah terlalu banyak karena ini adalah poster promosi kesehatan ya kecuali elemen-elemennya itu mewakili poster teman-teman tetapi di sini semakin minimalis poster teman-teman dan semakin elemen yang digunakan itu mewakili isi posternya tidak perlu terlalu banyak ya oke ini untuk poster yang pertama saya rasa sudah selesai ya nanti hasil akhirnya akan seperti ini seperti ini ya teman-teman ya nanti ada hashtag bisa teman-teman kasih background oke di sini akan ada poster yang kedua kita mau jelasin cara membuat poster ajakan untuk menggunakan masker ganda ya double masker oke kita siapkan lagi satu lembar kerja yang baru nah kalau yang tadi kita kita menggunakan background yang kita buat sendiri ada efek-efek binar cahaya yang kedua kita akan menggunakan elemen yang ada di kanva teman-teman tinggal klik di kolom pencarian gradien nanti akan muncul di bagian bawah teman-teman harus scroll dulu maksudnya gradien seperti ini warna ungu nah ini adalah elemen kanva dimana gradiennya itu dari solid ke transparan ya teman-teman ya catatannya nah karena kalau yang lain itu dia bukan dari solid ke transparan tapi hanya dua warna solid yang berbeda jadi gradien dua warna kalau ini dia berbeda jadi di bagian kanan itu adalah tidak ada warnanya putih sebenarnya tapi dia transparansinya sudah diatur sama kanva ya nah disini elemen gradien ini bisa teman-teman gunakan diletakkan di atas kiri kanan itu terserah teman-teman bagaimana pengaturannya sehingga nilai estetikanya muncul ya nah setelah teman-teman atur posisinya teman-teman bisa mengganti warnanya ya ini salah satu kelebihannya lagi teman-teman bisa ganti warnanya dengan warna yang sudah teman-teman siapkan di awal konsep poster yang akan teman-teman buat berarti salah satu catatan penting lainnya adalah teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu konsep dari poster yang akan teman-teman buat ibaratnya teman-teman sudah ada gambaran poster seperti apa sih yang mau kita buat gitu ya kira-kira nanti akan seperti ini udah ada bayangannya gitu ya oke eh keywordnya tentunya karena kita double masker kita cari Max ya atau masker kalau teman-teman yang berbahasa Indonesia mungkin masker nah karena ini masker ganda dan konsepnya adalah masker medis dilapisi masker kain jadi teman-teman harus berhati-hati untuk memilih ikon atau elemen masker yang akan digunakan lihat ini ya masker kainnya tentunya hampir mirip-mirip dengan masker kain ya dan ukurannya harus teman-teman perhatikan ingat walaupun masker ini menjadi focal point tetapi agar posternya seimbang tentu ukurannya tidak boleh terlalu besar karena dalam satu lembar kerjanya tentunya akan ada tulisannya jadi tetap berada di tengah dia sebagai focal pointnya dan ukurannya juga harus memperhatikan keseimbangan perbandingan dengan ukuran teks dan elemen lainnya ya jadi walaupun misalnya masker atau orang seperti yang di awal tadi itu menjadi focal point teman-teman enggak boleh terlalu besar terlalu ini ya ukurannya mengambil bagian terlalu banyak dalam posternya tetapi tetap harus diperhatikan perbandingan antara proporsi yang diambil oleh elemen utamanya dengan elemen lainnya ya oke selanjutnya kita akan menambahkan teks disini sama ya seperti tadi teksnya itu teman-teman gunakan kombinasi maksimal tiga font ya yang terlalu berlebihan disini kita akan menambahkan ikon tanda silang dan tanda checklist ya untuk memperjelas bahwa ada poin-poin penting yang mau teman-teman sampaikan pada poster ini ya nah dengan menggunakan warna yang mencolok seperti hijau dan merah ini akan memudahkan orang untuk langsung melihat menuju ikon ini gitu ya jadi poin penting dari posternya akan tersampaikan ya jadi gunakan warna yang kontras tipsnya untuk membuat poster kita orang-orang lebih terfokus pada poin-poin penting yang mau kita sampaikan pada poster oke ya selanjutnya setelah backgroundnya kita berikan gradien kita tinggal menambahkan teks ingat tadi prinsip-prinsipnya adalah hirarki penulisan sehingga ter terciptana alur bacanya ya jadi ingat dari yang atas itu ukuran yang besar lalu sub judulnya sedang lalu isinya itu lebih kecil oke karena poster ini gabungan beberapa elemen baik itu garis lingkaran elemen-elemen lainnya teman-teman tetap harus memperhatikan keseimbangan posisi dan letaknya sehingga dia menjadi satu kesatuan yang utuh gitu ya oke untuk beberapa point of view boleh ukurannya diperbesar atau warnanya dibuat lebih mencolok dibanding yang lain sehingga orang saat melihat poster kita fokus terus langsung melihat pada bagian informasi penting yang mau kita sampaikan seperti ini tadi ada tanda checklist dan tanda silang itu merah ya kita gunakan sehingga lebih eye-catching ya untuk menarik perhatian orang-orang untuk melihat poster promosi kesehatan yang akan kita sampaikan ini oke teman-teman sederhana sebenarnya hanya kita harus memperhatikan konsep-konsep dasarnya sehingga membuat poster pun menjadi lebih menarik hasilnya ya oke itu dia tutorial kita kali ini ada dua poster yang kita berikan contoh disini tadi ada untuk protokol kesehatan dan ini double masker tentunya karena double masker posisinya kita letakkan poster medis di belakang lalu poster kain di depan warnanya teman-teman bedakan dan usahakan pilih masker maksudnya yang sesuai dengan konsep maskernya sebenarnya kalau masker kain pilih yang seperti masker kain gitu ya banyak pilihannya di kanva teman-teman tinggal cari ya oke ini tadi dua poster kita semoga bermanfaat bagi teman-teman kalau teman-teman suka video ini jangan lupa di like share ke teman-teman yang lain dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman channel kita supaya channel kita makin berkembang juga aktifin loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kita terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir lebih dan kurang saya mohon maan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati